selamat menikmati tidak kita tayangkan karena seru abis, nah kemarin kita berkesempatan meliput satu tempat sarapan pagi di Yogyakarta yang lagi viral dengan menu telur dadarnya yang bikin orang-orang rela antri pagi-pagi ya tempat sarapan pagi ini namanya warung pojomba yuni, nah lokasinya itu di daerah kota baru Gondokusuman Yogyakarta, nah kalau setiap pagi kita bisa melihat pemandangan orang-orang berjubel ingin beli sarapan pagi disini, nah sementara karyawan-karyawan yang lainnya tengah sibuk memasak hidangan yang akan disajikan disini, nah ini hidangannya fresh semua ya, dan semuanya dimasak dengan menggunakan tungku arang, termasuk memasak lauk pauknya, sayur-sayurannya dan juga nasinya nah itu masak nasi juga pakai arang ya, semua pakai arang semua pakai arang Masya Allah pantasan wangi nih nah yang paling serunya adalah telur dadarnya, nah disini dimasak dadakan dengan menggunakan tungku arang juga dan merupakan incaran para pelanggannya disini nah kasih minyak nah itu minyaknya ya sangki rame dan banyak yang doyan dengan telur dadar ini disini bisa menghabiskan sekitar 4 peti besar atau 60 kg telur ayam ditambah daun bawang pre setiap harinya ditambah juga dengan 4 dus minyak goreng untuk menggoreng telur dadar ini itu mau digoreng tuh jadi sekali goreng itu ada 4 kuali atau 4 wajan telur crispy atau pendok crispy wah ada cekatan aja ya set 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 masa waduh telur dadarnya ya wangi ya wangi dari sini ya wangi bawangnya wangi telurnya aja tuh udah tersium nah itu hasilnya ya selain telur dadar dadarnya yang viral dan juga aneka lauk pauk lainnya disini juga ada sambalnya yang pedas nampol yang bikin ketagihan sehingga dalam seharinya bisa menghabiskan sekitar 16-18 kg cabai rawit setiap harinya asli murni cabai rawit ya semua cabai rawit iya nah ini nih yang paling seru disini juga banyak hidangan pelengkapnya ada tumisan sayur oseng-osengan mie goreng dan juga aneka gorengannya dan kebetulan giliran kita untuk memesan sudah tiba yuk kita pesan pakai telur dadar sama ayam goreng sayurnya lode itu ya yang lodeh lauknya apa bu yang lodeh lauknya ini sambel gak ini nah itu sambel saya mas sambelnya iya terus yang satunya tumisan apa aja tumisan ini apa ini buncis buncis sama pepaya ada ya pepaya yang buah apa yang daun ini buah ini daun daun lah sama buahnya iya enak sama buahnya ya sambel ya lauknya apa lauknya telur dadar sama ini dadar sama ayam ayam satu dadar satu iya itu yang merah itu apa itu yang yang mana ini ayam ricca ini ikan asap ah ikan asap itulah satu campur situ ya yang mana lo udah ini iya campur sini ya iya 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 padang tambah dadar ya tambah dadar disini juga iya boleh iya itu pas mantap lama nah itu talua dadarnya wonde mandi gadang wonde mandi nah iya ini dia pesanan kita nah sekarang yuk kita cobain nah biasanya disini makannya itu ada di dalam warung tapi tempatnya kecil ya nah biasanya orang memilih untuk duduk di pinggir jalan atau di emperan di atas stikar yang telah disediakan jadi kita minta lauknya telur dadarnya tentu saja terus ayam gorengnya kemudian satu lagi lauknya telur dadar dan ikan asap yang rasanya pedas katanya ya nah isinya kita minta sayur lode tadi ya terus dikasih sayur lode terus ada apalagi itu nangka ini iya ada kaca panjang ya tempe atau tahu kemudian dikasih sambal nah yang kedua ini kita oseng-oseng semua ya atau sayuran gitu ini ada papaya terus buah papaya osengnya terus ada satu lagi buncis bismillahirrahmanirrahim nah gimana ada manisnya ada pedasnya ada pedasnya juga ya nah kita coba dadarnya ini ini paling banyak dipesan dan selalu dipesan kayaknya semua memesan dadarnya ini karena inilah jawaranya dadarnya oh gimana gurih gurih dan crispy mirip dadar barindo ya mirip dadar barindo ya tapi bawangnya banyak ya itu bawang perai itu dalamnya dan ada tepung sedikit wah mantasan juara ya enak ya coba-coba nah kita coba nah ini yang bikin orang tergila-gila untuk sarapan di sini ya kita coba lah bismillahirrahmanirrahim ya keunggulannya ini bawangnya ini memang melimpah ya jadi dadarnya ini jadi gurih terus wangi crispy di luar di dalamnya masih tetap empuk sekarang pakai dadar pakai nasinya pakai nasi pakai sambalnya ini pedas gak? nah coba sambalnya sedikit aja biasanya sambal ini sambal orang Jawa ini sambal pedasnya dari itu cabai rawit gimana? padahal ya pedas ya coba taruh di sini sambalnya sedikit aja ini dari semuanya dari cabai rawit cabai rawit setan cengek bismillah hmm sambalnya ini pedas nih makanya sedikit-sedikit ya pedasnya pedas rawit pedas lodehnya enak coba lodehnya ya bismillah hmm lodehnya enak ada sedikit manis gurih juga ada terus apa ya ada wangi-wangi aroma arang gitu karena ini dimasak pakai arang semuanya jadi bau-bau arang gitu bau asap arang gitu wah mantap fresh gitu ya masaknya pakai arang semua baik telur baik lodeh baik nasi juga pakai arang nah sambalnya memang ini ya pedas ya padeh rasanya nah ini ada ikan asap ya ikan asap katanya pedas dia dikasih sambal pedas coba kita coba nih penasaran kita coba ya ini gak tau ikan apa yang di asap nah ini coba ya ikan apa ini ya pari ya enak ya ikannya ikan asap tapi enak terus dikasih kuah macam cabai gitu dia kemerahan gitu katanya pedas ini kuahnya ini coba yang sebelah tepi itu pedas gak tadi kuahnya merah gitu ikan asapnya pedas ya hmm terus tadi ini disarankan orang padang mesti cobain ya ikan asapnya lama kita gak temui ini disumbar ya ikan asap pari ini ikan salai yang dikering kalau ini memang masih segar gitu jadi dagingnya lunak hmm 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 ikan asapnya juga enak wah ini pedas sambalnya pedas nah sekarang kita coba ini yang kering ya kalau tadi basah dengan lodehnya ini dengan oseng-oseng ya ada juga mie ada oseng tempe oseng tahu ini kita pilih oseng sayuran semua ada pepaya buah pepaya sama buncis tuh di bawah nah sambalnya ini ya ini langsung menggigit lidah bunga pepaya coba sama daun pepayanya sama sambal halus itu buncis buncis cuma buncis nah ini masih maus cuma tiga ya oh gitu ya nah ada mihun juga ada nah ini oseng pepaya buah pepaya sama buncis sama cabenya kita coba ya bismillah ada pedasnya ada manisnya segar dari sayurannya juga ayam goreng ayam goreng crispy digoreng pakai tepung tapi crispy gitu ya digoreng dadakan gitu ayamnya bener-bener masak enak ya tepungnya bumbu tepungnya enak ya wah kayak ayam kentaki gitu ya bismillah wah ini enak ayamnya empuk sampai ke dalam berbumbu dan tepungnya juga enak wah ini mantap kami tadi apa ya ekspektasi kita manis-manis ya ternyata enggak loh ternyata ada manisnya sedikit ada pedasnya juga ada gurihnya juga jadi enggak menurut manis loh dan seimbang gitu pantasan ini enak sekali apalagi ada lodehnya terus osengnya juga enak oh ini cabenya ya jangan main-main sama cabenya bagi walaupun kita orang Sumatera Barat yang lebih kenal pedas tapi cabenya kalau ini pedas padeh mana oh deh kalau yang enggak kuat pedas sedikit aja makan cabenya pedasnya itu pedas cabai rawit gitu kalau kita kan orang Minang pedas cabai keriting gitu kan cabai merah keriting ini rawit bener-bener rawit setan lagi oh deh man tapi yang lemak lo deh sebelah baru semuanya masak langsung disini ya pagi-pagi goreng baik masak osengnya masak sayur lodenya masak nasinya goreng dadarnya apalagi dadar itu digoreng dadakan gitu ya jadi fresh gitu nah ayamnya juga digoreng disini semuanya fresh gitu jadi pagi-pagi aja ya kita tadi datangnya jam 6 udah pada antri gitu dia ready-nya sekitar setengah 7 lah sampai jam berapa ya 2 siang nah biasanya udah habis hari libur misalnya hari minggu terus hari tanggal merah mereka libur ya ya satu minggu libur terus tanggal merah juga libur wah entah ini semuanya ada yang lesihan gini duduk di pinggir-pinggir jalan gini tapi jalanannya gak rame ya jalanannya sepi atau mau yang duduk di bangku juga itu lagi antri terus yang di tengah lagi masak nah itu lagi makan nah yang penasaran ingin mencoba sarapan pagi di warung pojok mbak Yuni di Jogja ini mesti datang pagi-pagi ya selain untuk menghindari antrian yang panjang nah kalau siang-siang lauknya juga sudah pada habis ya dan untuk alamat lengkap harga selengkapnya dan google mapsnya silahkan lihat di kolom deskripsi ya sekian dulu ya liputan kita kali ini berupa sarapan pagi di warung pojok mbak Yuni di kota Yogyakarta nah jangan lupa sekali lagi di like komen dan juga subscribe channel youtube herlina basri terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati